Hai, selamat datang kembali ke channel saya, ini Masya Jadi hari ini aku mau bahas agak sedikit berbeda Karena aku pengen ngebahas tentang parfum, wangi-wangian Nah karena aku tuh suka banget sama koleksi parfum gitu Nah ini aku mau bahas 3 kategori wangi yang ternyata tuh cowok suka banget Beberapa yang aku kumpulin sumber-sumbernya Dan akhirnya aku compile dan aku mau sharing ke kalian semua Yang pertama itu adalah wangi-wangian floral Jadi wangi-wangi kembang gitu Jadi tuh cowok suka banget Cowok tuh punya 2 wangi yang kalo dicium sama mereka itu tuh bisa langsung kayak Hmm, wangi dari mana nih gitu Jadi mereka tuh suka banget sama wangi lily dan juga wangi rose oil Itu yang cowok suka dari wangi-wangian flower Nah kalo misalnya yang kedua itu adalah Ini top-notch banget Pasti kalo kamu pake ini Cowok kamu bakalan suka dan pasti bakalan nanya Kamu pake apa? Nah yaitu adalah vanilla Cowok aku juga tuh suka banget kalo misalnya aku pake parfum ataupun body lotion Yang wangi base-nya itu adalah vanilla Kenapa? Karena menurut research Aku menurut research ya Jadi bukan kayak menurut siapa atau cowoknya siapa Tapi menurut research kalo vanilla itu tuh bisa memicu hormon endorfin dari laki-laki Yang mana wangi vanilla itu selalu mengingatkan mereka akan sesuatu yang menyenangkan Hal-hal yang menyenangkan Dan juga wanginya itu bisa memicu adrenalin si laki-laki Di dalam darahnya loh Bayangin Jadi kalo kecium tuh langsung adrenalin mau muncak Yang ketiga adalah wangi-wangi manis atau wangi-wangi yang edible Salah satunya adalah wangi jeruk Wangi yang bisa dimakan ini atau wangi yang manis ini tuh sangat memicu banget Nah jadi katanya wangi-wangi yang seperti ini tuh membuat mereka bisa memicu gairahnya laki-laki Nah itulah tadi ada tiga kategori wangi yang disukai banget sama cowok-cowok Nah kebetulan mungkin kalian udah pada liat ya disini Jadi ini adalah body lotion terbarunya dari Scarlett Yang wanginya adalah Jolie Jadi ini varian wangi barunya Kalo sebelumnya kan dia ada Charming, ada Romance, terus juga ada Fantasia Banyak banget Yang aku suka tuh dari warian wangi yang sebelumnya adalah aku cinta Mati banget sama yang Charming, yang warnanya ungu Itu enak banget Parah Nah si Jolie ini adalah tipikal wangi yang sama Jadi wangi yang mewah gitu loh Bukan wangi yang kayak Sorry ya kayak wangi-wangi yang kamu parfum-parfum supermarket Bukan parfum-parfum pasaran deh Kalo ini wangi tuh mewah banget Kenapa? Karena setiap kali aku nyium ini aku tuh Keinget sama YSL yang Black Opium Nah kebetulan aku tuh suka banget sama si YSL Black Opium Tapi aku gak punya full size Tapi aku punya yang Dekan Ini Dekan ya Nah itu tuh sampe abis no Ini yang Dekan Jadi Dekan itu adalah versi yang full size dipindahin ke kecil Karena aku lagi penasaran nih Aku tuh suka koleksi banget kan parfum-parfum Jadi aku beli yang parfum-parfum kecil-kecil gini Biar aku mau cium dulu Karena aku orangnya gampang banget bosenan Nah ini salah satunya yang aku suka banget Ini Black Opiumnya udah sampe abis Dan ini aku must say that Ini mirip banget Jadi Dekan ini bukan kawe Duh banget palsu ya Memang karena ukurannya kecil aja Tuh kalo misalnya oke baru aku beli full size-nya Tapi sampe sekarang aku gak beli full size-nya Kenapa? Karena aku udah dikirimin sama Scarlett Yang Jolie ini Wanginya mirip banget Jadi kayak hampir saja aku mengeluarkan uang Sampai dengan 2 juta rupiah Untuk beli yang full size ini Karena ini mirip banget Jadi kayak yaudah Aku gak usah beli yang full size-nya lagi Karena ini semirip itu Jadi kalo misalnya kalian yang mau tau Ini wanginya kayak gimana Jadi ini tuh wanginya Dia itu top note-nya adalah Aku gak bisa bilangin top note-nya Karena ini bukan parfum Jadi aku langsung aja Jadi ini body lotion ini Wanginya adalah Vanilla ketemu kopi Jadi dia itu base-nya vanilla Ini tuh bener-bener wangi yang bikin laki-laki tergila-gila banget sih Apalagi tipikal kayak cowok aku ya Cowok aku tuh suka banget Kalo misalnya aku pake parfum yang base-nya vanilla Dan apalagi dia tuh pecinta kopi Kayak everyday dia harus minum kopi gitu Nah kalo misalnya ini vanilla ketemu kopi Dan ada sedikit wangi manisnya Jadi tuh Kesiap kali aku pake ini Pasti cowok aku langsung kayak nanya Itu kamu pake apa sih? Parfum apa sih? Nggak aku gak pake parfum Sorry aku pake body lotion Nah dan harganya pun gak nyampe Seharga semahal parfum aslinya Jadi I very recommend banget buat kalian semua yang lagi nyari parfum-parfum mewah Wangi-wangi mewah Tapi dengan harga yang lebih murah Dan jauh lebih affordable Jauh lebih terjangkau dan jauh lebih tahan lama Kenapa tahan lama? Karena kan balik lagi Kalo parfum itu kan dia tuh sifatnya adalah cair kan Dia tuh menempelnya di baju Kalo ini dia tuh menempelnya di kulit Dan cara yang paling baik untuk pake lotion adalah Ketika kulit kalian lembab Jangan pake lotion itu disaat kulit kalian tuh kering justru Nah justru kalian harus pake lotion itu Ketika kulit kalian lembab Jadi 30 menit setelah kalian mandi Kalian langsung dia tuh buru-buru pake si lotionnya Kalo aku pribadi aku lebih sukanya kayak Setelah aku mandi di kamar mandinya Aku pake si body lotion ini Dan aku biarin aja dia nyerap ke kulit aku Jadi aku gak yang kayak gosok-gosok Sampai hilang gitu rasanya Tapi aku taruh aja di kulit aku yang lembab Nanti aku angin-anginin aja gitu Jadi kayak dia menyerap gitu Nah itu wanginya tahan lama banget Nah tapi menurut aku udah mulai bosen nih Sama bakarat ya Wangi-wangi bakarat ruch Karena udah banyak banget semua Sampai hand sanitizer aja wanginya udah bakarat ruch Jadi menurutku ini adalah salah satu alternatif Buat kalian yang suka bosenan Kayak aku wanginya gak mau gitu-gitu Terus langsung cobain si Scarlet Jolie ini Karena harganya pun juga affordable Yang aslinya parfumnya itu bisa sampe 2 juta Nah ini kalian cuma beli 75 ribu Apalagi sekarang banyak banget diskonnya Dan kalian jangan lupa cek juga di toko aku Dunia Cosmetic Dukos Linknya di bawah Itu juga lagi diskon Gak ada tuh alasan-alasan Dimana kalian bilang kayak Enggak aku gak pake parfum Aku gak punya body lotion karena mahal Kalian bisa mendapatkan kualitas mewah Di bawah 100 ribu Bayangin Nah ini kalian harus pake si Scarlet Aku juga bingung karena banyak banget yang bilang Katanya Scarlet ini udah udah pada mulai Malsuin produknya Tapi kalo yang asli Kamu bisa cek nih nanti disini Kalian liat ya Nih di bagian sini Itu ada QR code Nah kalian bisa langsung cek aja Di scan Untuk melihat keaslian dari produknya Yang aku liat lagi notice dari sini Adalah sekarang mereka itu udah ada logo halalnya Which mean si Scarlet ini halal Jadi buat kalian semua yang meragukan ini tidak halal Cus ya Langsung dibeli aja Karena sekarang mereka sudah halal dan juga bepong Jadi itu aja tadi pembahasan aku Tentang wangi-wangi yang memikat laki-laki Dan juga ada satu rekomendasi produk Yang of course ya viral banget Itu opini aku Review dari aku Nah aku penasaran nih buat kalian semua Kalo misalnya kalian Apa sih wangi yang kali Menurut kalian tuh setiap kali Kalian pake wangi itu Kalian pasti ditanya sama orang Kayak Itu kamu pake wangi apa sih Kamu pake parfum apa sih Nah komen ya di bawah ya Biar kita sama-sama-sama sharing Oke Untuk yang kalian nanya belinya dimana Bisa langsung aja liat cek link Di description box aku yang udah di bawah Oke this is Masha Bye-bye Bye